Sama lagi jantan lain, kau tahu tak? Sekarang ini kau dah mengandung, kau nak aku jadi pak sanggup. Bunuh anak ini! Bunuh anak! Pada kuah aja lah! Dania! Mama Dania, mama Dania kenapa nih Dania? Rakyat gue ya! Ya Allah! Hai semuanya, selamat datang di channel PG Movie Review. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film tentang bumil cantik didorong suami sampai melahirkan. Tapi sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update Movie Review seperti ini setiap hari. Dania, gadis kota liar, sedang mengandung anak di luar nikah. Alhasil, ayahnya, Datuk Savuan bersikeras agar janinnya diaborsi. Namun karena tak mau menanggung dosa, ibunya, Datin Kai terpaksa mengungsi ke shelter Wadi Safiyah, yaitu tempat penampungan anak perempuan yang memiliki masalah sosial. Selama berada di Wadi Safiyah, Dania selalu berdoa kepada Tuhan. Meski dosa yang ditanggungnya selama ini tidak mampu mengembalikan pria yang bertanggung jawab atas kehamilannya, ia pasrah. Baginya dia harus terus hidup sampai putranya lahir. Dalam diam, ia berpegang teguh pada sifat-sifat mulia Ustaz Iqbal, salah satu guru di Wadi Safiyah. Namun, kalau dipikir-pikir, bagaimana mungkin dirinya yang kotor bisa jatuh cinta pada orang mulia seperti Iqbal? Hingga suatu saat ia mendapat hadiah berupa MP3 player dan sebuah Al-Quran kecil dari pria tersebut, apa maksudnya? Apakah Iqbal juga mempunyai perasaan yang sama padanya? Iqbal pernah berpesan kepadanya agar ia mencintai Allah dan Rasulnya terlebih dahulu sebelum ia mencintai sesama manusia. Dania merasa khawatir dengan pernyataan tersebut. Takut dia bertepuk tangan dengan satu tangan. Sekian video untuk kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari. Bagi kalian yang punya sebuah produk dan ingin mengiklankan di channel kami, silahkan hubungi email di bawah. Untuk pertama kali coba, pemasangan iklan gratis. Terima kasih telah menonton!